Prof. Rahayu, bahwa visi STKPG di Banjarmasin adalah menjadi LPTK yang unggul dalam pemberdayaan kearifan lokal untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berkarakter religius. Nah ini juga kepada seluruh panitia yang bekerja keras untuk mewujudkan webinar nasional pertama yang kita laksanakan secara daring ini. Saya juga mengucapkan selamat karena tadi dari laporan begitu banyak peserta yang bisa bergabung di dalam acara webinar ini. Baiklah mungkin tanpa berpanjang lebar ya karena ini nanti kegiatannya sampai kalau tidak salah nanti sampai jam 3 sore ya saya bisa langsung membuka acara. Sekali lagi Pak Prof. Jainal, Jainal Arifin Hasibuan tadi saya lihat juga sudah bergabung. Selamat pagi Prof. Ini belum disapa Pak Prof. Jainal ya. Selamat pagi Prof. Rekloh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Jainal dan juga Prof. Rahayu. Selamat pagi di Bandung masih pagi. Prof. Jainal, Prof. Rahayu ini saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di Jogja dalam rangka kegiatan dalam rangka kegiatan diklat calon tenaga supervisi penguatan kepala sekolah. Kebetulan STKP PGRI Banjarwasin menjadi salah satu lembaga pelaksanaan diklat. Jadi saya mohon maaf sekali Prof kalau sekiranya nanti saya kadang muncul, kadang tidak ya karena ini dalam proses. Ya jadi mohon maaf sekali saya secara pribadi dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih Prof. Jainal sudah mau bergabung. Prof. Rahayu juga sudah bisa bergabung bersama kami. Ini Prof. Ibu Dr. Faris Tianti mungkin nanti akan bergabung di belakang. Prof. Jainal sepertinya lebih akrab kalau dipanggil Prof. Ucok ya Prof. Ya semoga nanti di lain waktu kita bisa suat atap muka ya Prof. Ucok, Prof. Rahayu ya. Kami menunggu kedatangan Prof berdua nanti di kampus kami di Banjarwasin. Mudah-mudahan kita ada kesempatan karena ini juga tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dua prodi kami itu mendapatkan hibas sebagai prodi pelaksanaan MBKM. Tentu nanti kedepannya akan banyak kami mohon masukan-masukan dari dua narasumber dan ditambah lagi nanti Ibu Paris yang luar biasa ini semoga bisa menambah bekal bagi kami. Dan kami dalam menyiapkan SDKI PPKRI Banjarwasin menjadi kampus yang tunggu profesional dan berkarakter. Amin Itu saja amin Amin, amin Ya terima kasih Prof. Itu saja yang bisa saya sampaikan Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Webinar Nasional Pemipa SDKI PPKRI Banjarwasin 2020 Dengan tema Peran Pendidik Sebagai Inovator Dalam Pembelajaran Mipa Berbasis Kearifan Lokal Dalam Konteks Merdeka Belajar Saya nyatakan dibuka Semoga webinar hari ini mendapatkan keridoan dari Allah SWT dan dilancarkan, dimudahkan hingga akhir kegiatan Amin Ya sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya, terima kasih atas peran serta semuanya Selamat berseminar, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT Amin 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 Rukata saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bentun yang gak ada Terima kasih Ibu Ketua SKIB KRI yang telah membuka acara ini Selanjutnya pembacaan doa Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Syekh Budin MPD Pada Bapak Syekh Budin, disulakan Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Syekh Budin, disulakan Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Syekh Budin, disulakan Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Syekh Budin, disulakan Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Syekh Budin, dan Bapak Syekh Budin. Terima kasih. 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 Budaya lingkungan dan matematika saat pembelajaran. Dan etnomathematics juga merupakan culture antropologi matematik, yaitu sebuah antropologi dari matematika. Nah, ini sudah banyak yang berjali. Nanti kita akan lebih mengerucut bukan etnomathematika, tetapi kearifan lokal. Nah, jadi budaya itu para peserta akan mempengaruhi perilaku individu dan mempunyai peran yang besar dalam perkembangan pemahaman individual, termasuk dalam pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu, di dalam pembelajaran matematika, jadi bukan hanya sekedar kegiatan fisik atau mental yang berupa pemahaman dan penerapan lulus-lulus belaka, melainkan juga harus merupakan kegiatan sosial. Jadi diharapkan para pengajar di sekolah banyak menggunakan pembelajaran matematika itu dalam kegiatan sosial, sehingga pembelajaran matematika itu lebih bermakna. Nah, sebagaimana juga menurut Klein bahwa matematika itu bukan pengetahuan yang berdiri, yang dapat sempurna karena dirinya, tetapi keberadaannya itu untuk membantu manusia. Sebenarnya dalam memahami dan menguasai bermasalah sosial, ekonomi, dan ilmu alam. Memang kita tahu bahwa matematika adalah ratunya ilmu, ya, kita sering mendengar setelah kesempatan. Kembali National Research Council pada tahun 1989, dalam sebuah laporan untuk bangsa tentang masa depan pendidikan matematika, saya menyatakan bahwa, langsung saja pada artinya ini ya, matematika itu merupakan budaya manusia katanya, yang tidak terlihat pada saat ini. Meskipun demikian, katanya ide-ide dari matematika dan statistik tertanam khususnya dalam teknologi ini. Ada Prof. Ucok ya, bahwa di dalam teknologi itu syarat dengan khusus matematika dan statistik. Jadi sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, ya. Ide-ide matematika itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam beberapa level. Jadi pada kehidupan manusia, ide-ide matematika itu ada level-levelnya, ya. Menurut National Research Council, level pertama itu level praktis, ya, praktikal level. Jadi matematika berguna sebagai alat bantu dalam hal ini, ya. Kita tahu membagikan, kemudian menambah, alat bantu apa saja. Ya, dan ini yang direkomendasikan oleh National Research Council sebagai salah satu. Matematika berguna seperti membandingkan harga, mencari luas tanah, dan sebagainya, ya. Kemudian level yang kedua, yaitu civic level atau level sosial. Jadi matematika itu berguna, ya, tentunya kita paham semuanya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ini. Sudah levelnya sudah agak lebih tinggi, yaitu tentang misalnya kebijakan publik, ya. Seperti masalah perpajakan, hasil survei politik, kita tahu setahun yang lalu, Bill Press. Adanya King Kong, ya. Unsur matematika ditampilkan begitu cepat dalam angka-angka tabel grafik, ya. Kemudian tingkat kesehatan masyarakat, tiap hari, ya, di penanganan COVID itu melaporkan berapa ratus ribu orang-orang rakyat Indonesia yang kena positif COVID, yang sembuh, kemudian yang meninggal. Nah, itu ditampilkan dalam bentuk tabel grafik dan angka-angka. Nah, inilah yang direkomendasikan oleh National Research Council bahwa penerapan seperti ini adalah menjadi tujuan umum pada pendidikan tingkat menengah, ya. Kemudian pada level profesional, kita kepahui bahwa matematika ya berguna sebagai alat untuk analisis tentunya, ya. Seperti misalnya di bidang sains, industri, TIK, itu sudah sangat ketergantungan sekali terhadap matematika sebagai alat pengembangannya. Jadi rekomendasi dari National Research Council juga menyatakan bahwa penerapan matematik seperti ini merupakan tujuan pendidikan matematik untuk tingkat perguruan tinggi. Kemudian level kedua pada kehidupan manusia, ya, level kedua, eh, level berikutnya, ya, level keempat kalau tidak salah ini. Leisure level, kenyamanan, ya. Jadi matematika juga dapat digunakan untuk bersenang-senang, ya, atau mencari kenyamanan. Kita tahu permainan-permainan games itu banyak membuat semua kalangan merasa senang dan nyaman. Ya, memang jadi akhirnya tidak dapat dibukiri bahwa ini mengandung musuh matematika yang sangat berdasar. Nah, jadi dengan demikian sejujurnya banyak orang yang menganggap matematika itu sebenarnya memang menyenangkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah level budaya, ya. Kita tahu bahwa peran matematika itu sebagai tradisi dalam kegual utama dihargai karena matematika itu mempunyai keindahan dan kekuatan, ya. Jadi kita tahu bahwa konsep-konsep abstrak seperti simetri, pembuktian itu memang sudah dikembangkan sejak 3000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ada baiknya pada guru-guru matematika di sekolah, baik dari SD sampai berbulan tinggi, pada saat mengajarkan konsep matematika, selipkanlah sejarah matematika. Siapa itu Pitagoras? Jadi ada kebermanahan, ada kecintaan dari beserta didik terhadap matematika, ya. Nah, oleh karena itu, menurut hiber dan kapenter bahwa di dalam pembelajaran matematika itu sangat perlu sekali. Kita menjembatani budaya lokal dan matematika sekolah. Ya, budaya lokal, lokal saja tidak perlu jauh-jauh lokal yang ada di sekitar kita. Jadi pemanfaatan kearifan lokal dalam pembelajaran matematika, misalnya. Atau pembelajaran apa saja di sekolah. Jadi kalau sudah satu sekolah mengintegrasikan kearifan lokal pada setiap mata pelajaran, maka sekolah itu bisa dikatakan sekolah berbasis kearifan lokal. Nah, saya sekarang fokus pada pembelajaran matematika saja. Tapi para hadirin sekalian yang berbahagia tentu ini membutuhkan kreativitas, inovasi, dan wawasan buruk mengenai kearifan lokal di daerah tempat mereka menajar. Jadi memang ini perlu butuh waktu, perlu persiapan, tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, begitu saja. Memang perlu diidentifikasi kearifan lokal apa yang bisa kita menjadikan ke dalam konsep matematika. Nah, matematika dan kearifan lokal sebenarnya itu bisa dipandang dari dua sisi. Pertama, kita gali dulu kearifan lokal yang mengandung konsep matematika. Setelah kita gali, baru kita integrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran matematika. Nah, ada beberapa keuntungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, maka ada nilai-nilai karakter yang tumbuh pada diri siswa. Minimal, dia mencintailah budayanya. Kemudian pada kearifan lokal itu banyak sekali nilai-nilai karakter yang terkait di dalamnya, seperti kebersamaan, ketekunan, kekompakan. Jadi ada banyak manfaat yang bisa diambil dari pengintegrasian kearifan lokal ke dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kita menggali kearifan lokal yang ada konsep matematikanya? Wah, itu banyak sekali ya. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau ya, dan setiap provinsi pasti punya adat kebiasaan, budaya-budaya masing-masing ya. Misalnya dari rumah adat. Dan kita perkenalkan rumah adat. Rumah adat tempat kita berada, misalnya seperti itu, tingkat SD dan SMP. Lihatlah rumah adat, konsep apa yang ada di sana yang berkaitan dengan matematika. Konsep bangun datar misalnya ya, kemudian bangun ruang. Kemudian juga hasil karya masyarakat setempat, misalnya kain tenung ya, motif batik. Nah ini motif batik itu luar biasa sekali. Di motif batik itu ada unsur transformasi geometri. Yang terdiri dari refleksi, notasi, dilatasi ya. Dan satu lagi tuh adatnya tempat ya. Jadi di situ kita bisa lihat, bisa anak kita bisa suruh bawa batik ya. Batik yang ada saja ya batik. Kemudian mereka suruh melihat. Transformasi apa yang terjadi pada batik itu. Kemudian juga permainan tradisional. Ya itu banyak sekali. Dari dalam setiap daerah itu mempunyai permainan tradisional-tradisional yang akhirnya kita bisa lihat konsep matematik apa yang terdapat pada permainan tradisional tersebut ya. Dan memang banyak materi dan kompetensi dasar yang sangat terang hubungannya dengan konteks budaya yang ada pada daerah masing-masing. Misalnya seperti ini, kita bisa perkenalkan. Ini rumah adat Aceh, rumah adat Piong, rumah adat Banjar, Kassel ya. Kita lihat itu enak di segera, di segera itu bisa jadi ada unsur matematik apa di sini ya. Kemudian itulah misalnya posisi atapnya, kemudian bangunan-bangunan yang lebih tinggi ya. Kita bisa dihitung tingginya dengan menggunakan konsep terdipometri dan sebagainya. Kemudian selain rumah adat, ada tarian tradisional luar biasa sekali. Dari mulai Aceh sampai Papua semua punya tarian tradisional. Saya hanya memberikan dua contoh saja, ini ada tarisaman. Tarisaman yang terkenal, ya ada sudah sangat dipakai kalau ada acara perhelatan pesan. Misalnya, kemarin pembukaan Asian Games pada tahun 2018, ya itu tarisaman. Selain tarisaman, ya ada tarisaman, ya dari Sumatera Barat, dari Pariyaman. Tari Indang ini sebagai pengenalan konteks untuk belajaran segera terdipometri. Hampir sama tari indang dan tarisaman, cuman tanda tari indang ini adalah darbana. Darbana itu juga bisa kita kaitkan dengan konsep terdipometri. Dan tari indang ini adalah awalnya sebagai media dan ujian. Kalau kita lihat di sini, yang menarik, hasil penelitian Mariyati dan Pariyaman yang ada tahun 2019, menyatakan bahwa tarian tradisional dalam budaya masyarakat Aceh itu memang masih dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat. Itu tarisaman yang mengajarkan apa? Nilai-nilai kekompakan. Dan yang lebih menarik lagi, konsep matematika. Dalam tarisaman pada acara pembukaan Asian Games pada tahun 2018, Bapak bisa lihat peserta webinar ini adalah konfigurasi talisaman yang dilaksanakan atau yang ditarikan, digerakkan oleh ribuan peserta penari dengan custom yang sangat menarik. Ini kalau kita lihat bentuk jajar kencang, yang ini dibentuk persegi panjang. Ini adalah konfigurasi tarian saman pada pembukaan Asian Games 2018. Sangat luar biasa ya, karimah local Indonesia yang begitu kaya. Nah kemudian, selain tarian tradisional, ada juga alam musik. Alam musik yang banyak sekali tiap-tiap daerah juga memiliki alam musik. Mungkin namanya rebana, tapi macam-macam tiap daerah itu juga memiliki rebana dalam bentuk yang mungkin agak berbeda di kita. Rebana ini memang masuk ke senia, rebana ini masuk ke Indonesia sejak tahun 2013 bersama dengan penyebaran agama Islam Indonesia. Kita tahu ya bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui budaya. Bagaimana para tokoh-tokoh agama kita dulu memenyiarkan siar Islam, media dakwah melalui budaya. Sehingga akhirnya Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa merasakan nilai-nilai Islam itu yang disampaikan oleh pertama kali saudagar dari Gujarat itu masuk ke Indonesia melalui budaya, pendekatannya melalui budaya. Kemudian juga misalnya di Jawa Barat ada suling, nah ini juga penelitian asli penelitian mahasiswa saya, sepulsi saya bimbing ya, meneliti ke suatu daerah Cilinyi di Kabupaten Bandung itu memproduksi suling. Bagaimana dari mulai pemilihan bambunya, kemudian ukuran bambunya, lubang-lubangnya, saya juga baru tahu ternyata lubang 4, lubang itu lubangnya ada bermacam-macam. lubang 4, lubang 6, sampai lubang 8 tergantung agunan nadanya katanya. Jadi ada lubang-lubang. Nah di sini untuk tingkat SMP mungkin masuk pada konsep pengukuran bidang dantar atau lingkaran. Nah kemudian selain tadi rumah ada tarian tradisional, alam musik, ada juga permainan tradisional. Mungkin para peserta webinar yang seumur saya dulu waktu masa kecil pernah bermain engklek ya. Saya juga pernah, cuman saya lupa ya caranya seperti apa. Kalau tidak salah melemparkan kepingan batu-bata yang berbentuk lingkaran kecil ke bangun-bangun datar yang sudah digambar oleh yang akan bermain. Nah biasanya bentuk bangun datarnya yang digunakan adalah yang tengah ini. Dan kita akan melompat-lompat dengan satu kaki kalau tidak salah. Nah ini konsep matematika, sangat banyak. Dan ini dekat dengan kehidupan beserta didiknya. Kemudian juga di Nusa Tenggara Timur ada tari rangku alu. Luar biasa ini, tari rangku alu. Yang terdiri dari alat yang digunakan adalah bambu. Bambu yang berukuran 2 meter, banyaknya 4 sampai 6. Jadi ada 2 kelompok di sini, kemudian 1 kelompok yang memegang mentah ketakan bambu. Yang 1 kelompok menari dan berusaha supaya kakinya tidak terjemit oleh bambu. Nah ini juga konsep matematika, menumbuhkan rasa ketangkasannya, nilai-nilai karakter yang bisa diambil dari permainan tradisional. Ini pemberani, aktif, sabar, patuh pada aturan. Jadi dalam suatu permainan tradisional, pasti ada aturan dan yang memainkannya juga harus sportif, kemudian juga ada rasa bersahabatan. Nah ini kita terdiri alu. Nah kemudian setelah kita mengetahui itu, bagaimana kita akan mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran matematika. Nah jadi kalau kita lihat, di dalam kurikulum 2013, bahwa proses pembelajaran matematika itu lebih menekankan pada penemuan konsep matematika. Juga menekankan pada belajar dari pembelajaran real. Nah karena itu kita menggunakan prinsip pembelajaran produktif sistem. Di mana pengetahuan semua itu didapat dari pengalaman. Nah nanti mereka akan meneran transformasi informasi yang didapat dengan informasi yang sudah ada di dalam benaknya. Dengan menggunakan pembelajaran produktif sistem. Kemudian juga melalui pendekatan ilmiah atau saintifik ilmiah yang sudah dikenal semua oleh ibu dan bapak ya. Dan ini bahkan sudah tertulis di dalam RPP. Bahwa peserta diri mendapatkan pengalaman belajar melalui 5M atau 6M. Yang kita kenal dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi dan sebagainya. Dan ini sudah terbuka dalam RPP. Tapi sekarang Alhamdulillah RPP-nya sudah diserhanakan ya. Menjadi satu lembar ya. Nah kemudian pendekatan saintifik tadi kita kemas, ibu dan bapak. Kita kemas menjadi suatu pembelajaran yang dekat dengan kehidupan serta didik. Menggunakan benda-benda dan peristiwa-peristiwa. Tentunya ini harus relevan dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi tadi. Yang menjadi suatu kegiatan sosial. Nah ini adalah yang dimaksud dengan pembelajaran dan memanfaatkan kearifan lokal. Jadi kita sangat berbangga sekali sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman potensi daerah yang ada di Indonesia itu. Bisa kita jadikan ya sebagai wahana dan sarana pembelajaran untuk semua mata pelajaran yang relevan ya. Tentu masyarakat pelajaran Indonesia atau mata pelajaran matematika. Sehingga dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia dinyatakan sebagai multicultural country. Jadi negara yang memiliki multicultural ya. Nah sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal atau lokal wisdom itu banyak sekali definisi-definisi tentang lokal wisdom. Saya singkat saja disini yang pertama adalah lokal wisdom itu adalah gagasan. Gagasan kemudian juga nilai pandangan setempat lokal. Pandangan setempat ya khusus di lokal itu ya pandangannya yang bersifat bijaksana ya penuh dengan kearifan. Kearifan ya bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh semua anggota masyarakatnya ya. Ini menarik sekali sudah bijaksana penuh kearifan nilai baik. Dan ini juga merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dibisahkan dari bahasa masyarakat. Atau juga bisa dikatakan sesuatu produk budaya masa lalu yang terus-menerus dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya ini kearifan lokal yang utamanya ya. Ya karakteristik yang bisa kita lihat dari kearifan lokal yaitu dia itu terbangun berdasarkan pengalaman orang-orang tua kita terdengung ya. Dan kemudian teruji setelah digunakan berabad-abad. Masya Allah ini teruji setelah digunakan berabad-abad. Kemudian kearifan lokal juga sangat fleksibel. Dapat disesuaikan dengan budaya sekarang ya. Kemudian kearifan lokal juga lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat. Bisa dilakukan oleh perorangan ataupun masyarakat. Bersifat dinamis ya. Dan sangat terkait dengan sistem kepercayaan. Nah kearifan lokal itu ada dua aspek. Yang pertama berwujud nyata atau tinginol dan tidak berwujud. Yang berwujud kita lihat bentuk tekstual. Ya naskah-naskah kuno seperti tadi bangunan-bangunan adat. Kemudian benda-benda tradisional ala musik ya. Sedangkan yang tidak berwujud adalah petua. Yang disampaikan secara verbal. Yang turun-turun berupa cerita. Dan kita pernah mendengar cerita hikayat misalnya dari Sumatera Barat ada cerita Malik Undang ya. Dari Jawa Barat ada cerita Tangkuban Perahu. Itu berupa cerita. Atau petua-petua. Ada suatu daerah yang masih dipegang petua-petua yang menjadi kearifan lokal setempat. Itu sangat luar biasa. Karena tadi bersifat baik, bijaksana, ya arif dan sebagainya. Kemudian pada saat nanti ibu dan bapak mengintegrasikan kearifan lokal dan pembelajaran. Jangan lupa bahwa kearifan lokal tersebut harus dekat dengan siswa. Dan merupakan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Jadi jangan jauh dengan mereka. Kemudian juga tentu harus ada relevansinya terhadap pengembangan kecakapan hidup atau life skill. Tentu dia harus berpijak pada pemberdayaan keterampilannya. Juga pada potensi pada tiap-tiap daerah. Sebagaimana UNESCO juga merekomendasikan bahwa perlu adanya penggalian kearifan lokal sebagai dasar karakter pendidikan karakter dan pendidikan keumuman pada umumnya. Ibu dan bapak sekalian, banyak sekali kearifan lokal tersebut kita bisa identifikasi berdasarkan sumber-sumber kearifan lokal. Yang pertama potensi manusia. Potensi manusia itulah produk atau jasa manusia pada kegiatan interaksi sosial ekonomi. Misalnya produk makanan. Nah, ini makanan luar biasa. Ada wisata kuliner kalau kita berjalan dari Sabang sampai Marukin, beribu-ribu makanan. Nah, dari makanan tersebut kita identifikasi mana yang bisa kita kaitkan dengan konsep matematika. Kemudian potensi agama, keberagaman agama. Ada unsur nilai toleransi. Kemudian juga ada media dawah yang disampaikan melalui kegiatan seni. Nah, nanti kita kaitkan dengan konsep mata pelajaran tertentu. Kemudian potensi seni. Tadi seperti ini, misalnya seni membatik. Seni membatik, ada transformasi biometri. Seni, apa? Tentu pelajaran tetap muka. Suara. Kemudian potensi budaya. Potensi budaya adalah rumah-rumah adat. Dan potensi alam. Potensi alam. Misalnya hasil padi. Hasil panen padi pada suatu daerah. Atau pada daerah-daerah. Pada saat potensi, pada saat hasil panen, mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hasil panen padi. Nah, itu bisa kita cari konsep mana yang terkait dengan matematika. Nah, ini saya lewat saja. Nah, sebenarnya apa sih landasan Yudinisnya? Kalau dalam ilmu hukum ya, landasannya kearifan lokal itu harus diperhasilkan ke dalam pembelajaran. Kalau kita lihat landasannya, landasan Yudinisnya bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 20 tahun 2003, tentang sisi bisnis, itu kita bisa lihat pasal 36 ayat 3. Disitu kulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka negara kesahuan Republik Indonesia dengan memperhatikan ada 9 poin. Di antaranya keragaman potensi daerah. Dengan demikian, bila kita melihat pasal ini, Undang-Undang Republik Indonesia ini, bahwa jelaslah bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan 9 aspek termasuk di dalamnya adalah keragaman potensi daerah dan perlindungan. Sekarang kita mulailah merancang Tiga menit lagi, tiga menit lagi, bro. Aduh, waduh, banyak-banyak ya. Oke, saya cepatkan. Ini langkah-langkah integrasinya. Jadi pertama, kita buat dulu tabel, tabel kompetensi superkalifan lokal. Setelah di nanti bisa, more point saya bisa diperlihatkan. Nah, dari tabel itu kita berdua telah rencana implementasi pembelajarannya bagaimana usahanya potensi manusia, produk makanan. Kita bisa kaitkan dengan sistem pertamaan tiga variable. Kemudian juga tarian sebagai media dakwah. Ada apa di sana? Ada konsep pembelajaran simetri dan remana. Kemudian juga potensi seni, misalnya seni batik, batik lampu, misalnya batik apa saja banyak. Di sini adalah konsep transformasi geometri refleksi atau pencerminan. Batik madura juga setengah pencerminan. Batik kaum, batik pekalongan. Batik pekalongan kalau kita lihat motifnya ini adalah pergeseran. Pergeseran, translasi. Kemudian batik sosirangan di Kalimantan. Ini perpaduan pencerminan dan kemudian juga ada pergeseran. Kemudian juga batik Papua, rotasi atau perputaran. Kemudian juga masih batik sosirangan di dari Kalimantan. Tanggung kaum, bahkan juga perpaduan antara perputaran dan dilatasi. Kemudian juga di sini alat musik tradisional, misalnya remana. Kemudian juga suli, gedang, masuk pada kerucur panjung, banyak sekali. Kemudian rumah adat, adat Betawi. Ada konsep apa di sini? Kita lihat dari mulai atapnya, kita bisa perkenalkan kepada si piswa. Kemudian permainan engklek yang tadi, yang bambu-bambu datar. Nah, kemudian juga sampai hari yang kelihatan ini, bambu-bambu yang diputukan, yang masuk pada kekumpulan. Nah, yang terakhir potensi alam. Ya, potensi alam di mana hasil padi pada suatu daerah. Kalau padi itu panen, dia melakukan diidramai, ini ada telitian pari. Semacam arisan padi. Ini dimaksud pada peluang atau percobaan acak. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali kegunaan yang kita dapatkan dari pengintegrasian kearifan lokal minimal, beserta didik itu memiliki sikap dan persepsi positif terhadap matematika dan lingkungan budayanya. Kemudian juga ada rasa cinta terhadap daerahnya. Suatu saat, dia akan pergi, bisa melanjutkan kuliah, dan dia punya cinta-cinta pasti untuk membangun daerahnya. Ya, karena tadi kearifan lokal itu sudah diperkenalkan sejak sini. Nah, implementasinya bagaimana untuk implementasi sekolah, memang ini tidak bisa sendiri ya. Jadi harus keterlibatan sekolah, karena semuanya harus mengintegrasikan ini dalam semua mata pelajaran. Yang pertama, ya, identifikasi sumber ailamnya, sumber daya manusianya, biografinya, ya. Kemudian juga kita buat analisis semua. Kekuatan dan kelemahan sekolah dalam nanti mau mengintegrasikan kearifan lokal dalam semua mata pelajaran. Kemudian peluang dan tantangan, ya, dibuat analisis seportnya. Kemudian juga penentuan jenis kearifan lokal berdasarkan ranah. Kognitif yang mana, psikomotor yang mana, afektif yang mana, ya. Ya, kemudian terakhir di sini, bagaimana sekolah sekarang mengembangkan kearifan lokal. Ya, sekolah harus membuat teamwork khusus yang menangani kearifan lokal yang akan nanti diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, berkaitan dengan aparat desa dan masyarakat harus dirahi mereka. Ya, sama-sama membuat program. Kemudian membuat software-nya, program kurikulumnya, tenaga pengajar, hardware-nya, sarana sepenjang. Menyiapkan strategi pembelaksanaannya apakah kearifan lokal ini mau dimasukkan ke dalam intrakulikuler atau ekstrakulikuler, ya. Kemudian melakukan studi banding pada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakannya. Mencari sponsor atau investor, karena ini perlu dana, ya, perlu dana. Jadi, kita cari sponsor. Membuka pasar, ada harus ada divisi kemasaran. Jadi, ada produk yang bisa dihasilkan oleh sekolah itu. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam satu pembelajaran. Mempersiapkan siswa-siswa yang terampil. Kemudian juga mempersiapkan home company atau home industry. Jadi, nanti bagus sekali. Apalagi kalau nanti STKIP ini sudah kampus berbasis kearifan lokal, ya. Melibatkan masyarakat setempat, tentunya. Jadi, masyarakat itu merasakan adanya manfaat dari pengintegrasian kearifan lokal daerah tersebut. Baiklah, di akhir kata, perkenankan saya ingin menyampaikan tiga kata-kata bijak tentang matematika dan budaya. Pertama, menurut Depak Hova, bahwa matematika mengekspresikan nilai-nilai yang berharmoni, logika, dan keindahan abstrak. Kemudian, menurut David Gilbert, matematika tidak mengenal ras atau geografis. Untuk matematika, dunia budaya merupakan salah satu negara. Dan menurut Mahatma Gandhi, sebuah budaya bangsa tinggal di hati dan di dalam jiwa rakyat. Selamat untuk para guru, para dosen, stakeholder pendidikan Indonesia yang hebat, yang selalu berinnovasi, termasuk Anda yang sedang hidup di Berundar saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Prof Rahayu. Begitu semangat menampilkan matematika dari sudut pandang yang berbeda. Itu tadi, Prof, mohon izin kalau rumah adat itu di Kalimantan Selatan itu ada namanya Gajah Baliku. Oh iya. Kehubungan tinggi ya. Terima kasih, Prof, tadi dihadirkan. Tadi tinggal dikati saja. Oke, siap-siap. Sekali lagi, terima kasih, Prof Rahayu, untuk papanan yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke papanan yang kedua, yaitu papanan dari Ibu Dr. Siti Ramdia. Beliau adalah Wakil Ketua 1 STKIP BGRI Banjarmasin. Terima kasih, Prof, itu pendidikan beliau S1 di Pendidikan Biologi ULM, S2, dan S3 adalah Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Malang. Penghargaan yang beliau beroleh adalah penerima hibah penelitian dasar multi-years, penelitian berbasis kompetensi, PBK. Kemudian, beliau juga menjadi reviewer di Jurnal Nasional dan Internasional. Oke, kepada Ibu Dr. Siti Ramdia, MBD, waktu dan tempat dibersilahkan, Ibu. Terima kasih, suara saya bisa terdengar jelas, Pak Asnan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKIP PGRI Banjirmasin, beserta Wakil Ketua. Yang saya hormati Bapak Ketua Senak, TKIP PGRI Banjirmasin, Pak Abidin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang juga menjadi narasumber pada hari ini. Dan yang saya hormati Kepala P2M, P3AI, dan P3MP. dan seluruh Pak Prodi beserta dosen-dosen di Hapus Tentang SPKIP PGRI Banjir Masjid. Dan yang saya hormati dan banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan pada hari ini serta peserta webinar hebat hari ini yang saya cintai karena Allah. Pak Ibu, peserta webinar hari ini saya akan menyampaikan hasil pajian dan penelitian yang saya lakukan bersama tim dalam sejak tahun keakhir ini. Masya Allah hari ini terima kasih Pak Prahayu. Banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini. Insya Allah akan menjadi acuan kami untuk semangat lagi. Dan kami menjadi kampus kearifan lepal. Minta tolong Pak Aslan untuk... Minta tolong Pak Aslan untuk semangat lagi. Minta tolong Pak Aslan untuk semangat lagi. Jadi kemarin Alhamdulillah di tahun 2017 kita mengajukan hibah PBK Dan saat itu di 2018 kita mendapatkan hibahnya dan melaksanakan hibah tersebut Jadi hibah ini kemarin diatahkan oleh review untuk menjadi judulnya berubah menjadi model pembelajaran berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan Oke, silahkan Pak Aslan Oke, jadi disini Peran pendidik dalam proses pembelajaran ini menjadi bagian penting dalam menciptakan output dan outcome peserta didik Kemudian juga peran pendidik itu memberikan pembelajaran yang bermakna, efektif dan efisien Dan kita sebagai pendidik juga perlu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kayu itu merancang sebuah pembelajaran yang lebih menyatar ke siswa Kenapa demikian? Ini untuk menggali kemampuan peserta didik dengan memberikan pengalaman atau masalah-masalah yang nyata di sekitar atau di kehidupan sehari-hari Sehingga ketika siswa ketemu itu dia akan mudah Ya, akan mudah melanjutkan pembelajaran atau pengetahuan awalnya Nah, kemudian kita arahkan dan yang kita arahkan itu adalah semua yang ada di sekitar atau di lingkungan siswa Selanjutnya peran pendidik lagi itu melatihkan Ya, sebelumnya dulu Pak Aslan Sebelumnya, oke Melatihkan siswa dalam mengembangkan kapasitas mereka Nah, jadi siswa akan mampu meningkatkan pengetahuan dan kerjasamanya dengan orang lain Karena di sini siswa itu akan kontak langsung dengan masyarakat Jadi kita akan mengajak mereka untuk bekerjasama dengan masyarakat seperti apa Kemudian lagi, itu meningkatkan pengetahuan Tadi sudah disampaikan juga untuk hasil belajarnya Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran Jadi guru dapat merujuk suatu pandangan tentang terjadinya Suatu proses yang sifatnya sangat tinggi Dimana di dalamnya itu mewadahi, mewakirasi Memuatkan dan melatari metode pembelajaran dengan catupan siaritis tertentu Nah, di sini sebagai contoh yaitu pendekatan lingkungan Yang tadi kita menguatkan dalam penelitian kita Itu potensi dan karit panokal Yang kita ambiskan adalah karit panokal, karit panokal, sebagainya Nah, kita ingin menunjuk pengetahuan awal siswa Dan kepekaan, serta kepedulian siswa terhadap lingkungannya sendiri Nah, dengan lingkungan, lingkungan ini sebetulnya adalah sumber belajar Ya, sumber belajar Dan yang memiliki peran sangat tinggi dalam mengkonstruk Mengkonstruk pemahaman dan peserta didik Next Nah, selalu tadi kalau prokrayu menjelaskan karit panokal dan matematika Kita pun di sini biologi menjelaskan pembelajaran biologi dan karit panokal Dimana pembelajaran biologi ini dapat dikembangkan dengan mengandalkan keunikan Ya, dan potensi kelimpahan suatu daerah Yang masuk budaya dan teknologi lokal tradisional Kemudian, pengembangan alat yang terintegrasi dengan kearifan lokal diharapkan menjadi Pengembangan potensi masing-masing daerah Dan ini diharapkan meningkatkan kreativitas dan karakter siswa Kemudian, penekanan pada kearifan lokal itu sebagai ilmu adat dalam pembelajaran biologi Yang dianggap sangat diperlukan Terus, pemampatan Pemampatan konten kearifan lokal dalam pembelajaran biologi di sini Mampu mengetahui, ya, mampu menyelamatkan pengetahuan kearifan lokal Jadi di sini, dalam model yang kita rancang ini Kita meminginkan adalah hasil akhirnya itu mereka peduli Terhadap potensi dan kearifan lokal oleh monastro Terus, uang berikutnya itu seperti yang kita jelaskan tadi Siswa mudah belajar dengan kehidupan nyatanya Kemudian tadi siswa memiliki hubungan dengan masyarakat sekitarnya Untuk menggali pengetahuannya Dan mampu menghubungkan pengetahuan lokal dengan pengetahuan modelnya Nah, hal ini tentunya, ya Dengan konsep bawah hasil yang diharapkan dari pembelajaran biologi Agar siswa memiliki literasi Literasi sains dan lingkungan Hal ini menunjukkan bahwa konteks lingkungan tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran biologi Next, Pak Kemudian, dalam pengembangan model Kita memiliki landasan empirik dari model pembelajaran Pak Arief Panopal Dimana pada pengembangan model pembelajaran Pak Arief Panopal ini Didasari oleh teman-teman data dan informasi Terkait dengan pentingnya peranan potensi dan kearifan lokal Kalimantan Selatan Yang menjadi bagian dalam materi biologi Ya, atau dan IPA Setelah itu, model kearifan lokal ini juga diakini dapat Mendukung peningkatan aspek intelektual Siswa terutama dalam pembelajaran berpikir tingkat tinggi Nah, berdasarkan informasi dan data temuan aspek tersebut saat ini Maka, kami berpikir sangat perlu adanya inovasi dalam pembelajaran Nah, dalam pengembangan ini Kemarin beberapa di tahun 2018 Kami mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada guru Di kelompok NGMP Itu banyak hal-hal yang kami penyukan Ya, yang tadinya mereka memang menginginkan Padanya peningkatan dan menyetujui Menyetujui adanya perubahan atau inovasi moda pembelajaran Mengakui memang Bahwa selama ini mereka lebih banyak Melakukan peningkatan pemahaman Hanya pada ranah mengingat saja Ya, namun pada ranah yang lain Seperti memanalisis, mengevaluasi Itu hampir jarang dilakukan mereka Ya, tadi juga mereka Mengakui bahwa Penting sekali Untuk adanya Atau muatan kearifan lokal itu Ada di dalam Rancangan-rancangan yang mereka susun Terutama pada materi-materi Yang memang terkait dengan kearifan lokal Karena tidak semua Di biologi itu Bisa dihubungkan dengan Kearifan lokal Jadi pada materi-materi tentu itu Yang nanti ada di bagian berikutnya Kita jelaskan materi-materi yang mana Kemudian Juga Beberapa informasi media cetek saat itu Di lupa saya tahunya Itu dikatakan hasil terawaknya yang masih rendah Kemudian juga Ulti kompetensi guru yang masih rendah Dan pada beberapa penelitian Pendahuluan di penelitian PPK Itu menunjukkan guru masih melakukan Proses remedial-remedial dan remedial Jadi kita coba Membantu guru dalam Merancang model ini Next Pak Asna Next Pak Oke Jadi kemudian Rasionalisasi pengembangan model Pembelajaran kearifan lokal ini Dimana pengembangan model kearifan lokal ini tadi Sudah dijelaskan di awal bahwa Ini berdasarkan kajian Kemudian harapan selanjutnya Kita mengharapkan Pembentukan karakter peduli Potensi dan kearifan lokal Agar dapat membantu pemerintah Karena salah satu program Pembelajaran itu juga Mengarah kepada kearifan lokal Yang menjalankan proses Program konservasi potensi Dan kearifan lokal di Kalimantan Selatan Nah selanjutnya Ini yang saya jelaskan tadi bahwa Kita melihat Memang Pengembangan ini didukung oleh Konsep-konsep atau materi biologi Yang terait dengan Potensi dan kearifan lokal Kalimantan Selatan Terutama pada konsep tumbuhan Kita tahu beberapa tumbuhan kita Itu banyak sekali mampatnya Kemudian ekosistem Terus lagi pada materi jamur Kemudian juga perubahan di Materi perubahan lingkungan Yang banyak juga yaitu Keanekaragaman hayati Dan bioteknologi Oke Thanks Pak Next Pass line Oke Nah Ini Dari model pembelajaran Yang kita Rancang kemarin Yaitu Salah satu model pembelajaran Inovatif Yang membantu Kondisi belajar aktif siswa Dengan memanfaatkan Paripan lokal Kalimantan Selatan Sebagai sumber belajar Baterainya 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 Nah jadi Dengan Model pembelajaran Berbasis Areponokal ini Kita akan melatihkan siswa Untuk belajar Bagaimana belajar Menemukan solusi Atas permasalahan Yang diajukan di awal Sebagai implementasi Kerja ilmiah siswa Jadi nanti Kita jelaskan bahwa Rangkaian Kegiatan Kegiatan Dalam model Pembelajaran Kearifan lokal ini Adalah membantu Siswa Itu Dalam Kerja ilmiah Dan Hasil akhirnya Mereka memiliki Sebuah produk Dan produk itu Adalah produk Kearifan lokal Kemudian Yang berikutnya adalah Pada rancangan Model ini Siswa Dihadapkan Dengan kondisi Alam Kalimantan Kesehatan Yang memiliki potensi Dan kearifan Masyarakat Kedipan lokal Masyarakat Setempat Yang diajukan Sebagai Masyarakat Jadi Di sini Kondisi alam tersebut Misalnya Kalau kita bercerita Di salah satu kabupaten Kalau itu tidak ada Di kabupaten itu Tapi kita akan Menyediakan Atau menyiapkan Medianya Dan kita pun Mengembangkan Sebuah media Place Yang bisa Dilihat Di situ Sejati Ketika Siswa Itu melihatnya Di web Atle Kampus STKIP PGRI Banjarmasi Next pak Nah Ini Sebelum saya Menjelaskan Ini Seterusnya Saya ingin Pada kesempatan Yang berbahagia ini Berterima kasih Kepada Salah satu Dosen kita Panditut Dr. Pak Ali Mudin Terima kasih Pak Ali Mudin Atas masukannya Yang juga Menjadi Salah satu Validator Dalam Penyusunan Model Pembelajaran ini Kemarin Beliau Yang juga Mengarahkan Kita Tempat saya Diskusi Dan berkonsultasi Karena Kita Menggunakan Tahapan-tahapan ini Dengan Bahasa Banjar Jadi Yang pertama Adalah Tahap Kuriantasi Jadi Disini ada Tujuh Tahapan Yang menggunakan Bahasa Banjar Sebagai bahasa Daerah Masyarakat Kalimantan Selatan Kali ini Digunakan Sebagai Salah satu Untuk Kearifan lokal Untuk Memahami Dan melestarikan Bahasa Banjar Kemudian Tujuh Tahapan Yang dimaksud Ini adalah Orientasi Nah Orientasi Kemudian Membaca Jadi Orientasi Itu sama dengan Orientasi Bapak Ibu Tapi Bahasa Banjarnya Orientasi Kemudian Membaca Ini adalah Membaca Kemudian Tata Konan Atau Question Atau Bertanya Kemudian Penyelidikan Atau Penyelidikan Kemudian Lagi Refleksi Disini Bahasa Banjarnya Adalah Refleksi Kemudian Paninjauan Paninjauan Ini adalah Langkah Untuk Meninjau Kembali Apa yang Sudah Dilakukan Di tahap Tadi Di tahap Sudah Yang Mulai dari Orientasi Sampai Dengan Penyelidikan Kemudian Lagi Pengkaran Nah Ini Pengkaran Tadinya Saya juga Bingung Ini Pengkaran Tadinya Saya Mau Peta Konsep Atau Pemikiran Pemikiran Ternyata Diarahkan Ini Menggunakan Bahasa Banjar Itu adalah Peta Jadi Pengkaran Nah Jadi Untuk Memuliskan Kita Pemahaman Penggunaan Model ini Baik Akan Saya Jelaskan Orientasi Ini Maksudnya Pembelajaran Diawali Dengan Penyajian Masalah Oleh Guru Kemudian Membaca Maksudnya Dengan Membaca Materi Yang Diberikan Oleh Guru Terus Lagi Tata Konan Tata Konan Ini Siswa Membuat Pertanyaan Setelah Tadi Setelah Pase Membaca Kemudian Panyalidikan Panyalidikan Ini Maksudnya Siswa Bersama Dalam Promkok Itu Melakukan Penyelidikan Untuk Menemukan Solusi Atau Permasalahan Yang Telah Diajukan Di Awal Tadi Kemudian Lagi Refleksi Maksudnya Disini Siswa Bersama Dalam Promkok Melakukan Perenungan Atas Pertanyaan Jawapan Apakah Sesuai Dengan Yang Tadi Di Awal